Intro Selamat datang di channel konten apik Kali ini saya mau berbagi informasi Untuk keamanan berinternet Khususnya pengguna youtube Buat anda mungkin yang sudah berkeluarga Dan punya anak Pasti ingin menyenangkan anak Dengan cara memberikan gadget Dan mereka bebas mengakses internet Khususnya youtube Terus kekhawatiran muncul ketika anak-anak kita Melihat Bebas mengakses video-video Yang sebenarnya tidak layak untuk anak-anak Mungkin bakal berpikir bagaimana Cara mengamankan tontonan itu Agar tidak bisa ditonton oleh anak-anak Apalagi usia di bawah umur Nah ada satu cara untuk pengguna Para orang tua Agar bisa mengontrol Menflitter tontonan anak-anak di youtube Caranya bagaimana Maka simak baik terus video ini Jangan lupa like Jangan lupa like Subscribe dan komen Juga share video ini Karena ini bermanfaat untuk anda Oke Nah teman-teman untuk menghindari konten-konten negatif Konten-konten yang berbahaya bagi anak-anak kalian Atau penakan atau siapapun yang berusia di bawah umur Caranya sangat mudah Bisa mengunduh atau mendownload aplikasi youtube kids Bisa di download di google playstore Tapi kalau malas download Bisa menyeting atau mengatur di aplikasi youtube itu sendiri Dengan cara Buka aplikasi youtube Kemudian klik Titik 3 Tanda titik yang berjumlah 3 Di pojok kanan Kemudian pilih setting Atau pengaturan Setelah itu Pilih umum atau general Kalau sudah terbuka Pilih mode terbatas Nah disinilah Mode terbatas ini Ini fungsinya untuk membatasi konten-konten negatif Konten-konten yang berbahaya Untuk anak-anak kalian Selain kita memfilter di youtube Sebenarnya banyak cara lain Agar putra-putri kita Anak-anak kita terhindar Dari konten-konten negatif di internet Bagaimana caranya Pengawasan atau kontrol Manajemen waktu Aturlah waktu Jam berapa anak memegang gadget Jam berapa anak bermain Jam berapa anak makan Jam berapa anak sekolah Atau belajar Itulah sedikit yang Saya bagi Sore ini Mudah-mudahan Bermanfaat untuk Para penonton Khususnya Ibu-ibu Bapak-bapak Yang khawatir dengan Gadget Anak-anak yang menonton gadget Sekarang ini Berapapun usianya Sudah bisa Mengakses internet Dengan bebas Sekali lagi Untuk menghindari Konten-konten negatif Yaitu dengan cara Gunakan aplikasi Youtube Kids Memang khusus Untuk anak-anak Dan membatasi Konten-konten Yang tidak layak Untuk anak-anak Kemudian tadi Cara manual Dengan cara setting Di aplikasi Youtube itu sendiri Cara lain Kontrol Waktu bermain Anak-anak Waktu belajar Dan waktu-waktu lainnya Terima kasih Semoga bermanfaat Selamat menikmati Terima kasih